Tahun 97 akhir, likability pada Presiden Suharto 92 persen. Dan dalam 2 bulan dia jatuh. Jadi ada semacam energi yang gak mungkin dibaca oleh si penguasa. Yang salah di sini juga adalah soal etik. Kode etik, moral, moral, segala macam. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasanya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya Presiden. Yang mampu mengatur Ketua Mahkamah Konstitusi, cuman Presiden. Jadi dalam relasi moral itu, si Ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral Presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Ini jalan terus, itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Dia gak mau dengar, dia gak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu, ya gue kuasa, mau ngapain? Nah sekarang misalnya, kenapa masyarakat gak protes? 80 persen dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP artinya. Bagi dia, beras itu, PLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Nah karena itu, Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasin. Jadi secara moral, Jokowi ini melanggar dua tugas konstitusi. Satu, pelihara fakir miskin. Dua, cerdasan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan. Karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk mempermanjang dinasinya.